Allah Ta'ala Fi Al-Quran Al-Karim Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Innal insana rafiqus Illallazina amanu Wa aminu sarihati Wa tawar 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 Sebagaimana yang kita maklumi Bahwa manusia Merupakan makhluk istimai Makhluk sosial Yang senantiasa membutuhkan Dan membutuhkan Kepada kelebihan yang dimiliki orang lain Tidak ada satupun manusia Yang ada di muka bumi ini Yang tidak merasa betul Tidak memerlukan kepada bantuan Tidak membutuhkan kepada persolongan orang lain Itu tidak akan ada Walaupun secara teori Ada istilah manusia individualistis Tapi pada kenyataannya Pada prakteknya Itu tidak akan ada yang terjadi seperti itu Kenapa? Karena justru Bagi seorang manusia Semakin banyak Kepemilikan yang ada pada dirinya Semakin besar Jabatan yang dia miliki Sebetulnya manusia Akan semakin besar Kebutuhan kepada orang lain Jadi jangan dianggap Semakin hebat orang Maka kebutuhan kepada orang lain itu Akan semakin mengurah Tidak Justru manusia Semakin dianggap hebat Semakin besar Semakin banyak kepemilikannya Akan semakin besar pula Kebutuhan dia kepada orang lain Akan berbeda Polong kebutuhan seseorang Yang hanya memiliki rumah Dengan ukuran 4x6 Dengan orang yang memiliki kamar Ukuran 40x6 Orang yang memiliki rumah Hanya dengan ukuran 4x6 Terpukuh rumahnya pembantu Di pegawai seorang lagi Yang bersihan Waktu masih kena loba Masih banyak waktu Hanya dengan sendiri Dia membersihkan rumahnya Tapi orang yang punya kamar 40x60 ukurannya Itu tidak akan cukup Hanya dengan satu orang Saya yakin Dengan ukuran kamarnya Saja seperti itu Akan banyak orang Yang dia butuhkan Untuk membersihkan kamarnya Saya yakin Bakal dibagi-bagi tugasnya Kamar 40x60 Tentu Akan dibagi Khusus Karena perlantai Nahungku Ada yang khusus Membereskan tempat tidurnya Saja Sampai ada yang khusus Mengbersihan Akan yang ukur Bagi orang yang punya kamar 40x60 Akan semakin besar Semakin banyak Kubur Tuhan Seperti orang Makanya Dengan ungkapan Dan bukti Nyata di lapangan Jelaslah Manusia Diakui ataupun tidak Mengakui ataupun tidak Akan selalu Biasa Membutuhkan Kepada Campur tangan Orang lain Untuk memenuhi Hajatnya Dan juga Untuk Menyeimbangkan Kehidupannya Dan keseimbangan Ini akan terjadi Dalam arti Ketika orang Merasakan dirinya Butuh kepada orang lain Ketika orang lain Membutuhkan Kepada dirinya Dan kebutuhannya itu Kemudian terpenuhi Sebetulnya Hal ini terjadi Ketika Ketika adanya Penghargaan Dan juga Kepedulian Kepada sesama Tanpa Penghargaan Saya yakin Walaupun Orang itu Banyak uang Walaupun Orang itu Besar Jabatannya Saya yakin Kebetulan Dan kepentingan Dirinya Akan sangat sulit Untuk Diwujudkan Kenapa? Karena manusia Pada dasarnya Masing-masing Membutuhkan Kepada penghargaan Itulah Sifat dasar manusia Lain Kuduit-duit Sampai Nama Demor Menurut Penghargaan Bukan Karena materi Semata Orang Sampai Tidak Hormat Kepada Pimpinan Sebetulnya Karena Tidak ada Penghargaan Ketika Penghargaan Tidak ada Maka Tentu Akan Munculah Sifat-sifat Yang tidak Sebetulnya Harus terjadi Yang akan Mengakibatkan Hilangnya Keseimbangan Kehidupan Di sosial Masyarakat Itu sendiri Ngepikinkah Muncul Bangsa Muncul Sampai Itu diantaranya Karena keseimbangan Itu tidak ada Kenapa? Tidak ada penghargaan Seorang istri Saja Bukan hanya Sekadar dirinya Dihargai Dalam artian Secara Penghargaan Secara moral Itu Saja dibutuhkan Oleh masing-masing Itu sebetulnya Sampai tingkat Seorang anak pun Sebetulnya Itu yang dibutuhkan Yang dihargaanku Kolak Siga kolak Yang dihargaanku Mudah Sakitu Masalah Sebetulnya Tapi dari sini Nanti Akan melebar Kepada masalah Masalah Sosial yang lain Oleh karena itu Penghargaan Dan juga Kebedilan Adalah Dasar yang Sangat-sangat Mendata Untuk terjalinnya Hubungan sosial Yang harmonis Untuk Terciptanya Keseimbangan Hidup sosial Cuma masalahnya Sekarang adalah Ketika kita Berbicara Menghargai Ini perlu Diluruskan Karena ternyata Dewasa ini Sekarang ini Makna Penghargaan Sudah Menyimpang Dari makna Yang sesungguhnya Jadi Ayah nama Disurutnya Hargaan Ngantap Keren Sya Allah Sya Allah Sya Allah Sya Allah Menghargai Sekarang ini Maknanya Sudah Lain Dari makna Yang sebetulnya Penghargaan Yang dimaksud Oleh kita Sekarang Menghargai Atau Saling menghargai Sekarang itu Maknanya Sudah sama Dengan Saling Membiarkan Makanya Jangan Kadef Kalau punya Tata Gak salah Cedaya Gak benar Kenapa Alasan Menghargaan Ada pimpinan Melakukan Kesalahan Bapak Tidak Berni Menegur Kenapa Alasannya Menghargai Bising Kasingung Bising Tergenahan Bising Punung Itu Tanya Terjadi Akhirnya Apa Penghargaan Dikita Maknanya Justru Menjadi Apa Istilahnya Menjadi Tidak peduli Menjadi Acur Seacur Kepada Kondisi Sosial Masyarakat Nek Buru Tidak Menanyakan Murid Tidak Berani Bertanya Kepada Burunya Yang Menjelaskan Masalah Yang Kurang Jelas Alasannya Apa Menghargaan Ini Kan Yang Jadi Masalah Kenapa Istri Tidak Mau Bertanya Ketika Suami Tidak Mau Salah Alasannya Menhargai Pripati Akhirnya Apa Akhirnya Penghargaan Kita Bermakna Membiarkan Masalah Masalah Yang Dianggap Tahu Atau Dianggap Sentimen Yang Akan Terjadi Makanya Kenapa RUU Pornografi Aina Pandijar Masalah Alasannya Entek Tidak Menghargai Tidak Menghargai Apa Istilahnya Hak Asasi Manusia Hak Asasi Dalam Mengapesiasikan Dirinya Tidak Menghargai Keputusan Dan Juga Kesimpulan Orang Lain Itu Kan Alasannya Mata Ditolak RUU Pornografi Alasannya Apa Mereka Tidak Menghargai Pendapat Orang Lain Padahal Lalu Orang Dipikir Pikir Nya Lalu Nya Menghargaan Tau Ngomong Ya kan Ketika Mereka Mendemo Menolak RUU Pornografi Dengan Alasan Tidak Menghargai Sebetulnya Mereka Sendiri Juga Yang Sudah Tidak Menghargai Pendapat Orang Lain Begit Akhirnya Kemana Ini Kembalinya Masalahnya Adalah Kepentingan Kita Dan Juga Kesadaran Kita Kepada Apa Yang Sedang Dibicarakan Ini Masalahnya Hadirin Di dalam Jum'ah Rahimah Dalam Sebuah Riwayat Terang Dikatakan Rasulullah Pernah Sholat Shiyam Sholat Shiyam Ini Di dalam Hadisnya Ada Mengatakan Sholat Hubur Tapi Ada Juga Mengatakan Sholat Asal Cuma Yang Jelas Ini Sholat Pada Siang Hari Apa Yang Jadi Masalah Ketika Nabi Sholat Dan Memimami Orang Orang Ternyata Baru Dua Rokan Sudah Salat Padahal Orang Orang Sudah Tahu Bahwa Sholat Ruhur Atau Asal Itu Setelah Hijrah Ke Madinah Itu Jumlahnya Empat Rokan Karena Setelah Hijrah Sebelum Hijrah Sholat Semuanya Dua Rokan Ketika Di Mekah Sholat Semuanya Dua Rokan Kecuali Maghrib Maghrib Sejak Dulu Tiga Rokan Ketika Hijrah Ke Madinah Ada Tambahan Syariah Ditambah Dua Rokan Kecuali Subuh Dan Maghrib Diketikan Hijrah Ke Madinah Maghrib Masa Tati Kemudian Subuh Tetap Ada Pun Yang Lain Ditambah Dua Rokan Menjadi Empat Rokan Tapi Yang Jadi Masalah Ketika Nabi Sholat Mengimami Padahal Sudah Di Madinah Syariah Sudah Berubah Sholat Duhur Atau Asal Baru Dua Rokan Sudah Beres Ternyata Tidak Ada Satupun Jamaah Yang Berani Menanyakan Masalah Itu Dengan Ribut Ini yang Gini Masalah Ribut Yang Satu Mengatakan Jangan Jangan Nabi Lupa Tapi Yang Lain Mengatakan Ah Lain Siga Nama Diganti Dari Sarengat Jangan Jangan Sarengat Berubah Dua Pendapat Ini Tidak 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 Ada Yang Pasti Benar Tidak Pasti Ya Salah Karena Keduanya Ada Kemungkinan Disebut Lupa Eh Mungkin Nabi Itu Kan Juga Manusia Dikatakan Berubah Sarengat Mungkin Saja Karena Ketika Nabi Ada Wah Itu Masih Turun Artinya Masih ada Kemungkinan Sarengat Juga Berubah Tapi Masih 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 Tidak 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 Dalil Wah Hilafiah Itu Bukan Untuk Dibiarkan Betul Perbedaan Di Kalangan Masyarakat Itu Tidak Akan Bisa Dihalangi Untuk Terjadi Pasti Akan Terjadi Tapi Masalahnya Perbedaan Bukan Untuk Dibiarkan Tapi Untuk Diselesaikan Nah Makanya Hadis-hadis Palsu Ini Sering Dijadikan Alasan Dijadikan Peluru Untuk Membiarkan Perbedaan Terjadi Yang Akibatnya Nanti Akan Menjadi Bombong Waktu Yang Meledak Istilafu Umati Rohmat Itu Kan Yang Selalu Dipakai Dari Perbedaan Di Kalangan Umat Rohmat Akhirnya Apa Orang Tidak Mau Bertanya Kalau Ada yang Berbeda Orang Tidak Mau Diskusi Kenapa Karena Rahmat Padahal Ini Akan Menjadi Laknat Kalau Tidak Sebagai Berbeda Seperti Kasih Ini Padahal Abu Bakar Ada Waktu Itu Umat Juga Ada Tapi Ternyata Ada Seorang Yang Berani Memberanikan Diri Untuk Menkonfirmasi Kepada Nanti Namanya Zuliyadeh Orang Yang Memiliki Duatan Nah Beran Kali Kalau Ada Kepal Ini Tangkak Gambar Oh Jadi Tapi Sahabat Ini Maksudnya Tangannya Itu Berbeda Dengan Yang Normal Yang Lain Maka Disebut Zuliyadeh Dia Datang Kepada Rasulullah Konfirmasi Tak Ya Pak Jadi Ternyata Penghargaan Murid Kepada Seorang Murid Tidak Berarti Membiarkan Masalah Yang Tidak Jelas Datang Kepada Konfirmasi Dengan Pertanyaan Yang Sangat Ringkat Tapi Begitu Jelas Dan Tegas Yang Dimaksud Ap Apakah Barusan Anda Ketika Suat itu Lupa Atau Anda Sudah Dikosok Suatnya Ini Pertanyaan Penuh Jebakan Satu Saja Dijawab Akan Ada Jawaban Yang Lalu Kalau Nabi Mengatakan Saya Lupa Oh Kalau Begitu Suat Tidak Dikosok Dikosok Diringkat Dari Empat Dari Dua Tapi Kalau Nabi Mengatakan Oh Solat Dikosok Berarti Nabi Tidak Lupa Begitu Kesimpulannya Begitu Mudah Pertanyaannya Ketika Satu Dijawab Akan Memunculkan Jawaban Yang Lagi Kalau Nabi Mengatakan Saya Lupa Berarti Tidak Ada Perubahan Tapi Kalau Nabi Mengatakan Solat Dikosok Berarti Nabi Lupa Nabi Tidak Tidak Lupa Tapi Ternyata Jawaban Rasul Di Luar Perkiraan Duryade Nabi Jawab Dengan Tegas Duryade Saya Tidak Lupa Solat Juga Dikosok Jadi Kesimpulan Aku Maaf Pertanyaannya Apakah Anda Lupa Atau Solat Sudah Dikosok Ini Berarti Kalau Satu Dijawab Ini Jawabannya Kalau Ini Jawabannya Tapi Justru Jawaban Nabi Dilar Dugaan Saya Tidak Lupa Solat Tidak Dikosok Tapi Justru Dengan Jawaban Itu Duryade Dengan Tegas Mengatakan Kode Nasida Kalau Begitu Anda Lupa Kenapa Duryade Menyatakan Begitu Padahal Nabi Mengatakan Saya Tidak Lupa Duryade Berkesimpulan Dari Ucapan Nabi Itu Sendiri Apa Nabi Mengatakan Saya Tidak Lupa Solat Juga Tidak Dikosok Tapi Kenyataan Solat Berapa Rokat Cuman Dua Rokat Makanya Duryade Mengatakan Kalau Itu Anda Lupa Nah Diri Jadi Dari Makanya Kalau Orang Lupa Itu Bukan Yakin Ingat Eh Bukan Yakin Lupa Tapi Yakin Ingat Mata Kone 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 Bukan Kenapa Karena Lupa Karena Orang Yang Lupa Itu Yakin Ingat Yakin Benar Yakin Tidak Salah Begitu Sahabat Betul Saya Diri Suatu Rokat Semua Menjawab Betul Akhirnya Dari Mengatakan In Nama Ana Basyar Misukum Ansah Kama Tan Saun Sesungguhnya Aku Ini adalah Manusia Sama Seperti Kalian Saya Lupa Sebagaimana Kalian Mengalami Lupa Tahir Inilah Yang Disebut Dengan Menghargai Ternyata Penghargaan Itu Tidak Selamanya Harus Membiarkan Ternyata Penghargaan Itu Tidak Selamanya Harus Memberikan Sesuatu Yang Sesuai Dengan Keinginan Orang Yang Kita Agai Sewaktu Waktu Mempengharga Atas Bentuknya Menyakitkan Sewaktu Waktu Penghargaan Itu Bentuknya Tidak Mengenakan Atas Sehingga Bapak Salah Di Bajaran Sapan Tergenang Sehingga Jaman Koret Disebut Koret Pada Tergenang Koret Tapi kan Tidak Seperti Orang Yang Melakukan Manipulasi Korusi Dibayaan Tergenang Tapi Ini Nabi Lakukan Dengan Kalimat Yang Begitu Bijak Tidak Men 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 Menerima Koreksi Menerima Masukan Dari Sahabat Yang Menjadi Bawahan Ataupun Menjadi Murid Begitulah Nabi Dalam Menghargai Baik Murid Kepada Guru Atau Guru Kepada Murid Kenapa Karena Nanti Ini Masalahnya Kalau Tidak Dibiarkan Eh Kalau Dibiarkan Maka Akan Hilah Keseimbangan Dalam Jika Tanah Hidup Bersosial Jadi Penghargaan Sekali lagi Bukan Berarti Membiarkan Tapi Saling Menghargai Adalah Peduli Kepada Kondisi Sosial Di Sekitarnya Sehingga Dari Kepenghargaan Ini Munculnya Kepedulian Untuk Apa Kepedulian Untuk Memberikan Yang Terbaik Kepada Yang Kita Cintai Ataupun Mengalah Setiap Perkara-perkara Yang Membahayakan Dari Orang Yang Kita Cintai Barakallahu Hadirin Berkaitan Dengan Penghargaan Atau Saling Menghargai Sebagai Wujud Nyata Kita Dalam Menjaga Kesimbangan Hidup Dalam Hidup Bersosial Maka Pada Kesimpulannya Adalah Buat Saling Menghargai Itu Memiliki Arti Yang Sangat Besar Dalam Makna Amar Ma'ruf Nahi Munka Selama Kita Peduli Kepada Kondisi Sosial Dalam Artian Peduli Bukan Kepada Sesuatu Yang Menyenangkan Saja Tapi Ketika Dalam Kondisi Kondisi Yang Kita Yakin Ini Akan Menyebabkan Orang Lain Tidak Senang Ini Pun Bagian Dari Saling Menghargai Munka Tatana Ngerusakan 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 Apa Sebagai Bentuk Tanggungjawab Kita Dalam Menghargai Dan Menjaga Keseimbangan Tatanan Hidup Sosial Dalam Hidup Bersosial Ketika Ini Hilang Maka Tentu Akan Timbul Kecidah Perimbangan Akan Timbul Kehancuran Makanya Di dalam Surat Al-Asal Allah Menyatakan Manusia Sangat Merugi Kecuali Orang-orang Yang Beriman Yang Beramah Soleh Yang Diwujudkan Iman Dan Amah Soleh Yaitu Tawasawbil Hak Wat Tawasawbil Dia berani Menyatakan Salah Kepada Yang Salah Dan Dia Siap Untuk Menerima Setiap Kebenaran Sebagai Wujud Wujud Dari Bentuk Amar Ma'ruf Nahim Munsa Dan Nanti Dari Sinilah Sebetulnya Akan Memunculkan Silaturahmi Akan Munculnya Akan Nyambungnya Kasih Sayang Seseorang Kepada Yang Yang Lain Dan Ini Pula Sebetulnya Yang Dituntut Dari Silaturahmi Makanya Sangat Besar Kaitannya Silaturahmi Dengan Amar Ma'ruf Nahimun Karena Kan Dikita Makanya Silaturahmi Semakin Jauh Dari Mana Yang Sesungguh Sehingga Tadi Sehingga Mana Menghargai Jadi Silantep Silaturahmi Juga Sama Dikita Diatikan Hanya Saling Bersalamat Bertemu Makan Makan Makanya Dibatah Silaturahmi Dikita Masa Tahu Sekali Sabah Dan Idul Fitri Nertikan Kakajadian Silaturahmi Terjadi Dikita Masa Ada Silaturahmi Terjadi Bahkan Dikita Silaturahmi Dikita 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 Yaitu Harus Membuat Orang Yang Kita Dikita Senang Selalu Sampai Ada Istilah Kenapa Bapak Tidak Menegur Itu Kan Tetangga Bapak Bukan Tidak Menegur Tapi Saya Takut Putus Silaturahmi Maksudnya Apa Maksudnya Tetangga Jadi Amok Tetangga Jadi Punuh Tetangga Dilewak Kita Sebagai Pemutus Silaturahmi Padahal Silaturahmi Dari Awal Bukan Menekankan Orang lain Sebagai Cinta Kepada Kita Tapi Silaturahmi Penekanannya Kita Ditujukan Dituntut Untuk Mencintai Bersama Dengan Cara Apa Dengan Cara Memberikan Yang Terbaik Dan Juga Berusaha Menghalangi Bahaya Bahaya Dia Akan Menimpa Kepada Sedara Kita Adapun Akibatnya Itu kan Ada dua Kemungkinan Dalam Orangnya Dua Kemungkinannya Mungkin Batuk Malas Kasih Sayang Kita Atau Mungkin Sebaliknya Itu Resiko Makanya Kalau Memutuskan Silaturahmi Diartikan Seperti Tadi Kalau Orang Kita Kasih Tahu Marah Kita Putus Memutuskan Silaturahmi Kalau Kita Mengasih Tahu Orang Lai Menjadi Bencik Kita Kita Putus Silaturahmi Barangkali Kalau Itu Marah Silaturahmi Nabi Yang Pertama Kali Memutuskan Silaturahmi Kenapa Saya Katakan Demikian Berapa Banyak Orang Yang Sakit Hati Oleh Rasulullah Berapa Banyak Orang Yang Tersinggung Oleh Nabi Abu Jawa Itu Tersinggung Oleh Nabi Muhammad Abu Nabi Itu Sakit Tati Oleh Muhammad Ketika Nabi Mengumum Badan Kedisari Rasanya Itu Banyak Yang Tersinggung Berarti Kalau Begitu Tadi Mereka Silaturahmi Nabi Kita Menemutuskan Silaturahmi Kalau Itu Mereka Dari Awal Silaturahmi Itu Bersama Semaksimal Mungkin Menyampaikan Sesuatu Yang Baik Sesuai Dengan Kemampuannya Dan Berusaha Untuk Menolak Menahan Segala Kemungkinan Kemungkinan Yang Membahayakan Makanya Al-Quran Dengan Sangat Diplomatis Mengatakan Jagalah Diri Kamu Sayangilah Diri Kamu Silaturahmi Dengan Dirikan Sebab Banyak Orang Yang Sayang Kepada Orang Lain Tapi Dirinya Dilupa Kabatur Mita Salat Kabatur Mita Jakar Kabatur Berubah Korumsi Manehna Rupahulana Kejak Manehna Rupahulana Kejak Dia kan Tidak Sayang Kepada Diri Ketika Sayang Kepada Diri Wa Ahlikum Sayangi Juga Keluarga Kamu Jadi Kalau Lihat Saudara Kita Tidak Salat Tak Ingat Kalau Betul Silaturahmi Kasih Tahu Kalau Isti kita Belum pakai Melutup Orang Kasih Tahu Kalau Betul Kita Sayang Kepada Isti Kalau Anak Kita Belum Menasak Kasih Tahu Kalau Betul Kita Sayang Kepada Anak Kenapa Karena Hakikat Kasih Sayang Adalah Sejauh Mana Perbilan Kita Supaya Orang Orang Yang Kita Cintai Terselamatkan Dari Api Neraka Kalau Ini Belum ada Dalam Diri Kita Jadi Kalau Kita Hanya Sayang Tersadun Yang Melih Humpur Sebetulnya Silaturahmi Itu Belum Terwujud Karena Silaturahmi Yang Hakiki Adalah Berusaha Menyelamatkan Berusaha Melingatkan Supaya Orang Orang Yang Kita Cintai Yaitu Diri Kita Dan Keluarga Kita Terbebas Dari Api Neraka Dan Terakhir Sebagai Penutup Saya Katakan Dari Awal Tadi Ketika Kita Menyayangi Orang Sebetulnya Haruslah Kita Menyayangi Diri Kita Ketika Kita Mengingatkan Orang Sebetulnya Kita Bukan Sayang Kepada Orang Itu Tapi Sayang Kepada Diri Kita Makanya Pak Namun Bapak Merebeja Kabatur Terus Batute Amat Dan Terbatur Tapi Untuk Diri Kita Minimal Dengan Kita Mengingatkan Orang Lain Dengan Kita Menyampaikan Kesalahan Orang Lain Kita Terbebas Dari Dosa Membiarkan Kemaksiatan Membiarkan Kesalahan Sebagaimana Yang Allah Ingatkan Takutlah Kalian Kepada Azab Allah Yang Apa Allah Berikan Bukan Saja Kepada Orang Yang Berbuat Dolim Saja Yang Tidak Berbuat Pun Akan Terkenal Imbarnya Mendengar Ayat Ini Sahabat Kaget Kenapa Karena Sahabat Sudah Dapat Ilmu Dari Nabi Bahwa Dosa Tidak Akan Ditanggung Kecuali Oleh Pelakunya Masing Masing Ayat Ayat Bakal Benang Anus Ikut Ikut Dosa Kenapa Kata Nabi Bukan Itu Maksud Ayat Tapi Maksud Ayat Itu Adalah Kalau Ada Orang Yang Melihat Kemahsyiatan Dan Dia Sanggup Untuk Meluruskan Sehingga Bapak Ninggal Ibu Daksalah Kan Sanggup Kenapa Bapak Tidak Sanggup Kan Bapak Melihat Isi Masyiat Bapak Sanggup Tapi Ternyata Tidak Dia Lakukan Dia Malah Cuek Dia Malah Membiarkan Kata Nabi Itulah Yang Dimaksud Dengan Ayat Itu Pada Saat Itu Orang Yang Membiarkan Kemahsyiatan Itu Pun Akan Terkena Imbas Dari Adab Jadi Orang Ngatemo Maksiyate Lain Ikut Sampur Masalah Batu Lain Dia Ternyelamat Kendiri Orang Kita Sebetulnya Akan Terkena Imbas Itu Masalah Jadi Oleh Kana Itu Silaturahmi Dan Juga Tadi Itulah Intinya Adalah Memunculkan Kepedulian Dalam Diri Kita Masing-masing Terhadap Kondisi Sosial Yang Ada Di Sekitarnya Insyaallah Jika Ini Yang Terbukti Dan Ini Yang Terwujud Maka Akan Terlahirlah Silaturahmi Yang Hakiki Silaturahmi Yang Betul-betul Akan Memberikan Kebaikan Bukan Saja Di Dunia Tapi Di Akhirat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih